Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Kita memuji dan bersyukur kepada Allah SWT Yang selalu melimpahkan nikmat dan karunianya kepada kita semua Sehingga kembali kita diberikan kenikmatan Untuk bisa merasakan bulan Ramadan yang penuh berkah ini Saya Inegra Kusrawati kembali menjumpai anda Dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surat Al-Ma'idah Yang insya Allah pada pagi ini kita akan membahas ayat 8 dan juga seterusnya Mengenai penjelasan dari ayat-ayat ini Tentunya akan dijelaskan langsung oleh narasumber kita Yaitu Pak Quray Sihab Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Bagaimana Pak? Alhamdulillah Alhamdulillah ya Alhamdulillah Juga di tengah-tengah kita Pak sudah ada ibu-ibu pengajian Anissa Ibu-ibu pengajian Nurul Hikmah dan juga pengajian Anur Assalamualaikum ibu-ibu yang cantik Waalaikumsalam Sehat ya Bu? Alhamdulillah Terima kasih atas kehadirannya disini Baik Pak kita akan melanjutkan episode 8 dan seterusnya Ini kira-kira mengenai apa Pak? Ini mengenai perlunya menegakkan keadilan Perlunya melaksanakan tugas-tugas dengan sempurna Yang episode masalah hudu sudah selesai Pak ya Baik Pak bisa kita mulai Baik Bismillahirrahmanirrahim A'udzubillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladzina amanu Kunu qawwaminadillah Syuhada'abilqus Wahai orang-orang yang beriman Jadilah kamu qawwamin Kita episode yang lalu menjelaskan dari satu pertanyaan Kenapa sholat itu didahului oleh kata qalma, akim, dan sebagainya Saya sudah jelaskan bahwa Qalma Dan berbagai kata-kata yang terbentuk Dari kata itu Itu menunjukkan pelaksanaan sesuatu secara sempurna Jadi kalau ibu mendengar yang populer Ar-rijalu qawwamuna alam nisa Itu sebenarnya bukan sekedar berarti pemimpin Lelaki itu adalah pelaksanaan yang sempurna Menyangkut tugas-tugasnya Yang kewajiban-kewajibannya menyangkut istrinya Terlalu pemimpin dianggapnya nanti ini Qalma begitu Akimus sholat Dirikanlah, laksanakanlah secara sempurna Rukunnya, syaratnya, khusyuknya, sholat Disini dikatakan Wahai orang-orang yang beriman Qunu qawwamin Jadilah kamu pelaksana-pelaksana yang sempurna Dalam hal apa, dia tidak sebut Kalau begitu, dalam segala tugas kamu Kalau suami, jadi pelaksanaan yang sempurna Menyangkut tugas suami Ayah, menyangkut tugas ayah Di kantor, menyangkut tugasnya di kantor Qunu qawwamin Baru dia katakan Lillah Jadikan motivasimu Untuk pelaksanaan tugas-tugasmu secara sempurna Itu demi karena Allah Ini perlu ini Karena dengan lillah itulah Anda mendapat ganjaran ukrawi Hai, saya beri contoh Hai ibu-ibu Hai wanita-wanita Jadilah, laksanakanlah tugasmu secara sempurna Kalau berdandan, berdandan dengan sempurna Tetapi, jadikan itu lillah Ya tahu, lillah Allah memerintahkan dandan yang bagi buat suami Kalau tidak Kalau bukan lillah, lain lagi kan Itu Qunu qawwaminah lillah Baru lanjutannya Jadikan itu Ini adalah Terima kasih